Terima kasih telah menonton Nisa Sabian tak lain tak bukan adalah rekan kerja Ayus Sabian yang tergabung dalam satu grup gambus. Hingga kini kabar perselingkuhan Ayus Sabian dan Nisa Sabian tak pernah dibantah. Namun perselingkuhan tersebut juga tak dibenarkan oleh keduanya meski Riri Fairus kini telah menyandang status janda. Ayus Sabian dan Riri Fairus kini telah memiliki dua orang putra yaitu Sabian Ignisahi dan Sabian Benzidane. Pernikahan Ahmad Fairus dan Eri Fitriah alias Ayus Sabian dan Riri Fairus kandas pada Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2022. Resmi menyandang status janda, Riri Fairus juga mendapatkan hak asuh anaknya. Sidangnya sudah selesai, sudah resmi cerai per hari ini, hak asuh anak di saya, tidak ada tuntutan lain, kami kan pisah secara baik-baik, pungkap Riri Fairus. Keduanya resmi bercerai setelah 8 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Kendati begitu, hubungan kedua mantan suami istri itu justru sering terlihat kembali harmonis. Seperti halnya yang terlihat pada unggahan akun Instagram at Riri Garis Bawah Fairus pada selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Good job Abang Ade, hashtag Masya Allah tabarakalah, pungkap Riri Fairus. Dalam postingan di atas, Riri tampak tak canggung berada di dekat Ayus Sabian. Keduanya kompak memeluk putranya yang baru saja ikut merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dengan mengikuti lomba 17 Agustusan. Sementara pada foto di slide kedua, dari sorot mata keduanya tampak tertawa bahagia. Potret Ayus dan Riri bersama kedua putranya terlihat kompak bak keluarga utuh. Banyak netizen beranggapan jika kini Ayus Sabian menyesal telah dekat dengan Nisa Sabian. Pada postingan terakhir, terlihat video singkat yang memperlihatkan perlombaan yang diikuti Ihmi dan Ben. Bahkan, Ayus terlihat sangat senang saat sang buah hati berhasil memenangkan lomba gigit sendok kelereng. Begitupun dengan Riri yang terlihat sangat bangga dengan keberhasilan putranya. Sementara pada akhir video, Riri dan Ayus langsung mengajak kedua putranya foto bersama. Baik Riri maupun Ayus sama-sama tak canggung untuk berdekatan lagi.